Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan Setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Yakobus pasal 4 ayat 13-17 Jadi sekarang hai kamu yang berkata Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu Dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Sebenarnya kamu harus berkata Jika Tuhan menghendakinya Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkaanmu Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik Tetapi ia tidak melakukannya Ia berdosa Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Yakobus pasal 4 ayat 17 Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik Tetapi ia tidak melakukannya Ia berdosa Renungan hari ini berjudul Gagal berbuat benar Secara terbuka Elliot Asinov seorang penulis fiksi dan non-fiksi Pernah menulis berbagai peristiwa Yang menjadi skandal Black Socks Yang terkenal pada tahun 1919 Delapan anggota klub bisbol Chicago White Socks Dituduh telah menerima suap dari para penjudi Sebagai kompensasi agar mengalah dalam sebuah pertandingan Meski tidak terbukti bersalah di pengadilan Kedelapan pemain itu dilarang bermain bisbol seumur hidup Seorang pemainnya Buck Weaver mengaku tetap bermain sepenuh hati Agar timnya menang Meski ia tahu adanya persekongkolan jahat itu Weaver memang bermain maksimal di lapangan waktu itu Tetapi komisioner bisbol Kenzo Mountainlandis Membuat keputusan bahwa siapa saja yang mengetahui skandal itu Namun tidak mencegahnya Tetap akan dilarang bermain Weaver tidak dihukum karena berbuat salah Tetapi karena gagal berbuat benar Selalu ada resiko terburuk atas tindak kebenaran yang kita lakukan Ketika kita bekerja di tengah situasi di mana kecurangan Dan berbagai tindak kejahatan telah terjadi Apa yang akan kita lakukan? Akankah kita memilih diam? Ataukah kita tetap menunjukkan prinsip hidup benar Sekalipun berbagai resiko buruk menanti kita? Pesan firman Tuhan hari ini adalah Lakukanlah hal yang benar Jika kita tahu harus berbuat kebenaran Ketika kita mengetahui sebuah kebenaran Mari menyatakan kebenaran itu Kiranya kehidupan kita Tetap menyalakan api kebenaran Yang sekalipun kecil Namun dapat menerangi kegelapan di sekitar kita Sekecil apapun nyala sebuah api Ia akan membuat kegelapan menjadi sirna Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renungan Harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!